Oke guys, what's up lagi guys? Welcome back lagi di channel QG Dan pada video kali ini kita akan membahas ya guys ya Cara mendapatkan Android Awakening guys ya Wih, disini udah banyak banget yang nunggu Android Awakening kemungkinan besar ya guys ya Karena bundle-nya yang sangat mantap dan juga karakternya yang lebih unggul dan lebih mantep ya guys ya Yaitu tadinya kayak gini ya guys ya Tadinya ada tulisan kayak apa ya Jadi, ntar dulu, jadi gue jelasin dulu disini sedikit Tadi awalnya itu ada tulisan yang seperti ini Gue udah artiin ya guys ya Gue udah artiin itu artinya ya Tadinya seperti itu waktu jam 4 pagi guys ya Pas udah 100% dan sudah ada tulisan Awakening gitu guys ya Nah, bagi kalian yang pengen info lebih lanjutnya Nah, buat kalian langkah baik yang belum subscribe ke channel ini Jangan lupa klik dulu tombol subscribe agar gue itu setiap hari ya guys ya Untuk upload video ya guys ya setiap harinya guys Dan jangan lupa juga untuk like video ini Biar gue itu semakin semangat lagi untuk bikin video guys ya Untuk setiap harinya gue makin semangat banget gitu guys ya Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Yang pengen dapetin Android Awakeningnya guys ya Jadi caranya gimana itu cukup ikutin aja Sampai akhir guys ya videonya Jangan di skip-skip agar kalian juga paham Oke, sampai lama-lama Langsung aja kita gas ya guys ya Nah guys, jadi kita itu sekarang sudah ada tampilan awal ya Yang dimana kita akan mendapatkan Android Awakening Caranya mudah banget disini gue akan Lengkapin aja guys ya Mungkin kalau kalian Ini ya guys ya gue lengkapin aja Biar enak gitu guys ya Dan kalian juga nontonnya biar lebih seneng gitu guys ya Karena komplit guys ya Simak aja videonya guys ya Oke langsung aja disini Tadi yang pertama Waktu kalian masuk ke karakter itu Disini belum ada Android Awakening seperti ini guys Nah Sekarang sudah ada Jadi tadinya pas gue cek disini Disini udah ada tulisan Awakening nih Udah 100% gitu Nah Pas gue cek Kita masuk ke Rhythm Nah Kita cek di Awakening Tadinya itu tulisannya seperti ini guys Nah tulisannya seperti itu Gue juga gak tau itu gara-gara Kenapa mungkin belum bisa tadinya guys ya Pas jam pagi-pagi lah guys ya Dari jam 9 gitu Sekarang jam 10 baru dibuka Android Awakeningnya guys Nah Gimana sih cara dapetin Android Awakeningnya guys ya Nah Langsung aja kita bahas disini Masuk ke karakter Android Awakening Nah disini kita masuk ke Andrew ya Kemungkinan besar kita harus menggunakan Karakter Androidnya guys ya Mungkin ya Tapi gak tau juga Tapi disini kita langsung aja Masuk ke Awakening guys ya Tulisan situ itu awakening Kita masuk ke Awakening Nah disini kan kalian login nih Tadi pagi ya Kalian login Terus kalian dapet yang kayak gini dong Pastinya kalian semuanya dapet Di after party guys ya Kembalilah ke 0529 Sekarang tanggal 29 guys Gue bikin ya Langsung ya Nah habis itu Di tanggal 29 kalian login Kalian otomatis mengambil 3 tiket inkubator Dan juga 15 Android Awakening Emblem guys ya Kita sudah memiliki 15 Dan disini kita langsung Contohin aja caranya Kayak gini guys Jadi Eh kok pilih Bentar guys ya Kita klik Awakening Habis itu Kalian cukup menekan aja Tuh kan kalian punya 15 15 Android Awakening Kemungkinan besar langsung Terbuka sih Gak tau sih Ini kalian harus selesaikan Satu dua tiga empat Sampai lima kali guys Kalau lima kali Kalian membuka kunci gembok Kayak gitu Berarti kalian sudah bisa Mendapatkan Android Open guys Nah jadi Untuk misinya disini Gue jelasin dulu Di mode apapun Kecuali custom room Kill dua musuh Berarti cuma ngekill dua musuh guys Gitu Di mode klasik Kalau nggak dimana aja Terserah Nah disini Bentuk tim dengan teman Dan selesaikan satu match Nah disini banyak banget Yang bertanya kemarin Waktu Hayato Awakening Dan juga Kelly Awakening Nah buat kalian yang belum dapet Hayato Awakening Dan juga Kelly Awakening Silahkan cek aja Di akhir video Gue disitu sediain Untuk Kalian tonton ya guys ya Agar kalian juga Mendapatkan Awakening ya guys ya Nah disini gue akan jelasin Bentuk tim dengan teman Sih banyak banget Yang bertanya ya Masih banyak yang bingung gitu guys ya Ini gue akan jelasin ya guys ya Bentuk tim dengan teman itu Kalian mabar Misalkan kayak gini guys ya Bentuk satu tim itu Kalian punya pertemanan Seperti ini Nah seperti ini ya Kita in beat Nah kita in beat Misalkan kita in beat Abis itu Dia masuk Abis masuk Kalian mabar gitu guys ya Nah abis masuk gini Dia masuk nih Kalian langsung gas aja Mabar gitu guys ya Nah oke Terima kasih itu yang udah masuk Cuma contoh aja guys ya itu ya Jadi kalian mabar Satu kali gitu kan Satu match kan Satu match itu Satu pertandingan Artinya match itu Pertandingan gitu Nah disini untuk misi Dalam semua mode Tidak termasuk custom room Gunakan senjata Dan berikan damage 500 kelawan Ini mudah banget Kalian cuma nembak musuh Pakai apa senjata apa aja Asalkan jangan di custom room Kalian main di mode apa saja Itu bisa Langsung Selesai Nah Untuk misinya Ini kalau kalian sudah selesai Tiga-tiganya yang ini guys ya Tiga misi ini selesai langsung Untuk hari ini Dan Pagi Nanti pagi jam 4 gitu ya Di Hari berikutnya gitu Jam 4 pagi Itu bakalan otomatis Ter-refresh sendiri Disini gak ada bacaan refresh Ama kita gak bisa di-refresh sama kita Disini lagi error Disini nih Di pojok sini ada nih Nah Itu sebenarnya Lagi ini ya guys ya Ada tulisannya Hey Mau kemana gitu ya Kembalilah dulu Maaf Tim kami sedang bekerja Untuk memperbaiki masalah Jadi gak bisa di-refresh Jadi ini tuh harus Refresh Otomatis aja guys ya Jadi kalian jangan Refresh secara Manual gitu Refresh aja secara Otomatis Setiap jam 4 pagi ya guys ya Walaupun Agak lama waktunya Cuman kan ini Belum terbuka gitu guys ya Untuk awakening Refresh manual Gitu ya Oke disini Untuk cara mendapatkannya Kalian cukup tekan aja Yang kayak gininya Gembok kayak gitu Kalau kalian sudah memiliki Emblem Android opening Kita sudah membuka satu Dan Yap Kita belum membuka Semua Emblemnya Oke disini Gue akan skip dulu Ya guys ya Gue akan selesaiin misinya Dan gue akan Lihatin ke kalian Sedikit ya guys ya Nanti gue akan Lihatin Cara dapetinnya Gitu guys ya Gue akan Main dulu Untuk mendapatkan emblem ini Tadi gue udah cobain Pake karakter Kelly Cuman gak bisa Misinya Jadi kita itu harus Menggunakan karakter Andrew ori nya Guys ya Andrew ori yang ini Jadi gue akan Langsung Lihatin aja Tapi bentar dulu Disini gue akan Jelasin dulu Untuk skill awakening Rapuan face Berkurang 2% Guys ya Awakening Pengurangan armor Damage ditingkatkan oleh 8% Tambahan 15 pengurangan damage Dari setiap rekan tim Yang membawa skill ini Nah mantep banget ya Jadi kita itu Mengurangi Mengurangi Misalkan kalau udah level max Andrew kita Andrew biasa Itu otomatis Andrew ori nya bakalan Ikut level max Nah Untuk ini Kalau level 6 Dia mengurangi Kerapuan face 12% Guys ya Nah untuk awakening Pengurangan armor Damage Ditingkatkan oleh 8% Berarti Damage reduction Guys ya Itu artinya Damage reduction Kalau level max Itu berarti Nambah 14% Guys Nah untuk Tambahan 15 pengurangan Damagenya Enggak berpengaruh Ke level ya guys ya Itu udah Efek semestinya Gitu guys ya Oke langsung aja Kita bikin Tutorialnya Untuk cara Membuka Ininya guys ya Nah kita disini Udah pake Andrew Dan kalian cek aja Disini Untuk awakening Disini kalian baca Kan tadi udah ya Nah jadi kita akan Selesaikan Untuk tim dengan teman Dan selesaikan Satu match ya Disini di mode apapun Nah disitu Gue akan selesain Di mode klasik Terus disini juga Untuk mendamag lawan Oke kita langsung aja Bermain guys ya Let's go Nah guys Kita sekarang sudah Nginpeat teman kita Dan itu langsung Otomatis Selesai ya guys ya Kalau kita Kembali ke lobby Gitu guys ya Kalau kita Udah Dien sama musuh Gitu ya Otomatis itu Bakalan langsung selesai Misi yang paling bawah Eh yang Misi yang tengah ya guys ya Selesaikan Dengan rekan Satu tim Gitu guys ya Nah oke guys Sekarang kita sudah Menyelesaikan Misinya ya guys Kita ada kill 2 Terus Damagenya Nggak tau nih Udah berapa Gitu guys ya Nanti kita akan liatin aja Langsung di lobby Oke guys Kita barusan selesai Kita akan lihat Apakah misinya selesai Atau enggak Gitu guys ya Kita lihat ya Oke disini Bentar ya Gue keluar dulu Oke disini Kita cek karakter Habis itu Nah Ada Merah-merah No guys Udah selesai guys ya Jadi kalian itu harus main Sama teman kalian Tuh yang tengah Habis itu Yang di atas Main di klasik Kalau enggak di rankit Di kelas sekuat Nggak tau sih Belum coba Tapi kalau Pake Andrew Ya bisa juga Karena kita pake Andrew Kalau enggak pake Andrew Enggak bakal bisa Gitu ya Nah disini Untuk ininya Kalian harus skill 2 musuh Terus Yang ketiga Yang paling bawah itu Damage 500 Gampang banget ya Nah kita ambil 3 Nah jadi misinya itu Akan refresh sendirinya Di jam 4 besok pagi Nah kita pencet Set Oke Terbuka guys Oke nanti kita akan Selesai misinya ini Sendiri-sendiri Masing-masing Buat kalian Ini itu Perhari Enggak langsung Sehari Jebret Langsung opening Enggak guys ya Nah jadi Jadi pada video kali ini Sampai disini aja dulu Mudah-mudahan buat kalian Bermanfaat banget ya guys ya Karena Gue udah jelasin Semuanya gitu guys ya Kalau buat kalian Yang masih belum paham Atau kurang mengerti Silahkan request aja Di kolom komentar ya guys ya Request Kalian komen Mudah-mudahan nanti Gue akan bikinin lagi Videonya Bagi kalian yang kurang paham ya guys Oke Sampai jumpa lagi See the next video Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!